Sudah, 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 highlight untuk kita. Selamat sore kepada semua peserta webinar awam di sore hari ini. Kembali lagi sore hari ini, kami dari Perdami Sulut akan membagikan sekalian share ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit mata, yang mungkin selama ini masih menjadi misteri bagi kita semua. Untuk itu hari ini kita akan banyak membahas tentang penyakit-penyakit yang terkait dengan kelainan di mata. Ini merupakan webinar untuk awam seri kedua yang dilaksanakan oleh Perdami Sulut terkait dengan peringatan dari World Side Day yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 tahun ini. Untuk itu kami sangat berharap semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi tambahan informasi dan pengetahuan agar banyak orang yang tidak salah kaprah tentang penyakit mata ini sendiri. Sore hari ini kita akan banyak mendapatkan materi dari pakar-pakar ahli mata yang akan memberikan banyak ilmu untuk kita semua. Sore ini kita akan bicara tentang kataraksian nilis yang akan disampaikan oleh Dr. Harshani Lampus. Kita juga akan saling share ilmu tentang glaucoma, si pencuri penglihatan dari namanya saja sudah sangat menarik, yang akan disampaikan oleh Dr. Maria Orut Mangun, spesialis mata, dan tentang diabetik retinopati yang kasusnya belakang ini sangat meningkat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Untuk itu semoga sebentar nanti bisa saudara-saudara bisa mengikuti webinar ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, ada hal-hal yang mengganggu, ada hal-hal yang masih menjadi pertanyaan bagi kita semua, bisa disampaikan di kolom chat dan akan dijawab langsung oleh para ahli. Sore hari ini kita akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Hari Semual, namun sebelum itu Ketua Perdami Sulut, dalam hari ini Dr. Diana Wantania akan menyampaikan beberapa kata sambutan terkait dengan pelaksanaan webinar untuk awam di sore hari ini. Untuk itu saya persilahkan waktu datang tempat kepada Ketua Perdami Cabang Sulut, Dr. Diana Wantania, spesialis mata, konsultan fitrioregina. Silahkan dokter. Terima kasih, Dr. Febri. Salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat sore untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara, peserta webinar yang saya hormati. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh lagi berjumpa lewat kegiatan webinar di sore hari ini. Webinar ini diselenggarakan oleh Perdami Sulut, dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia tahun 2020, sudah disampaikan tadi oleh Dr. Febri. Dan untuk diketahui, Hari Penglihatan Sedunia ini kita rayakan setiap hari Kamis, Minggu ke-2, di bulan Oktober setiap tahun berjalan. Dan untuk memperingati Hari Penglihatan Sedunia ini, Perdami Sulut, mengadakan webinar untuk awam, yang diselenggarakan setiap hari Kamis sore di bulan Oktober. Dan seperti tadi juga sudah disampaikan, hari ini merupakan webinar, kegiatan webinar awam yang kedua kali. Nah, kali ini kami sangat rindu atau ingin berbagi pengetahuan kepada Bapak, Ibu, peserta webinar bagaimana kita dapat mengenal lebih jauh penyakit-penyakit pada mata, terutama yang pada mata yang mempenyebabkan kebutaan tentunya, terutama yang berhubungan dengan faktor usia atau proses degeneratif, dan juga yang berhubungan dengan penyakit-penyakit sistemik yang paling sering, seperti penyakit diabetes melitus, hipertensi, hiperlipidemia, dan lain-lain. Tentunya, saat ini kami menghadirkan pembicara-pembicara yang juga adalah anggota Perdani Sulawesi Utara yang kompeten di subspesialis masing-masing. Terima kasih, kami sampaikan kepada teman-teman pembicara atas kesediaan untuk berbagi ilmu dengan kita semua, ada dokter Maria Oran Mangun, spesialis mata, dokter Salam Subakti, spesialis mata konsultan, dan dokter Harsan Ilangku, spesialis mata. Terima kasih juga kami sampaikan tentu kepada moderator, senior kita, dokter Harisumur, spesialis mata. Terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah bersedia join di webinar ini. Semoga materi-materi hari ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Dan akhir kata, semoga kita semua tetap sehat, selalu semangat walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita semua, selamat sore, dan selamat berwebinar. Terima kasih, dokter Febri. Terima kasih, dokter Diana Trisha Watania, spesialis mata atas sambutan yang sangat membangun niat kita untuk sama-sama menggali informasi sebentar nanti, seperti yang sudah dikatakan oleh dokter Diana, bahwa sebentar nanti akan diberikan materi oleh memang dokter-dokter mata yang sudah merupakan pakar di bidang masing-masing, sehingga ini merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk bisa mencari tahu sebanyak mungkin informasi tentang penyakit mata. Baik, untuk mempersingkat waktu, sore hari ini kita akan dipandu oleh dokter mata yang sangat senior, anggota perdami sulut, dokter hari semua, dokter hari semua spesialis mata, beliau merupakan anggota perdami cabang sulut, merupakan senior di bidang kesehatan mata. dokter hari semua sendiri lahir di Lembeyan pada tanggal 25 Mei 1950, tinggal di Manado, warga negara Indonesia. Menempuh pendidikan spesialis mata di FKUI Jakarta dan lulus pada tahun 1989, dan mengikuti Advanced Faculty Emotification Training Program di India pada tahun 2009. Saat ini beliau bekerja di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih, Manado. Saat ini dalam organisasi profesi, beliau merupakan Wakil Ketua 2 Perdami Sulut pada tahun 2018-2022, dan Wakil Ketua 2 DKE-DKPP Perdami untuk tahun 2019-2022. Tadi merupakan kurikulum fitur singkat dari beliau, dan untuk bersihkan waktu, kami persilahkan kepada dokter hari untuk menjadi moderator kita sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan dokter hari. Oke. Terima kasih dokter Fibri. Pada sore yang berbahagia, kita bisa bersama-sama dalam webinar untuk abang. Untuk sekalian mengenal penyakit mata yang bisa menyebabkan kebutaan. Kadang-kadang kita melupakan hal-hal gejala atau tanda dini, sehingga tidak diduga akan ada penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kebutaan. Untuk pembawah, untuk presentasi pertama, dokter Harshani Lampus. Ders, saya kecil, dong. Mama soalnya, nyaklah speaker. Boleh ditampilkan. Dokter Harshani Lampus adalah dosoran dokter mata yang kompeten di bidang bedah refraksi. Lulus di Fakultas Kedokteran Usrat Manado pada 2004, dokter umum. melanjutkan pendidikan ilmu kesehatan mata di Fakultas Kedokteran Usrat Manado lulus pada 2013 dan mengikuti fellow training in cataract surgery di AFI Hospital Bangalore. Sempat mengikuti mini fellowship di Bandung dalam retinal medical. sebagai anggota INACRS juga selalu mengikuti kegiatan training cataract surgery. Sekarang, priwat pekerjaan sebagai staf pengajar Fakultas di Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Usrat dan sebagai dokter mata di Rumah Sakit Kementosya Amadidu. Terima kasih itu sebagian dari rewan hidup dan cataract itu merupakan penyakit yang sudah banyak dikenal. Nah, untuk lebih dikenal lagi kami persilakan dokter Harshani untuk memberikan hal-hal yang bisa dinikmati sebagai bahan-bahan untuk cataract. Silakan. Selamat sore. Terima kasih kepada moderator dokter Hari Semual SPM. Selamat sore kepada teman-teman sejawat dan Bapak-Ibu yang sudah mengikuti webinar pada sore hari ini. Hari ini saya akan sharing ilmu atau informasi tentang penyakit salah satu penyakit mata yaitu cataract senilis. cataract senilis ini saya ambil karena merupakan suatu penyakit yang sering kita jumpai di Sulawesi Utara ini. Cataract senilis berasal dari cataract itu berasal dari kata dari bahasa latin yaitu cataract yang berarti terjun dan didefinisikan sebagai merupakan proses degeneratif berupa kekeruhan di lensa bola mata sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan penglihatan sampai bisa menyebabkan kebutuhan. Tersering terjadi pada usia di atas 50 tahun. cataract merupakan penyebab kebutuhan terbanyak di dunia. Berdasarkan penelitian dia terdapat sekitar 57% pada individu usia lebih dari 50 tahun. sedangkan prevalensi cataract di Indonesia merupakan tertinggi di Asia Tenggara sekitar 23%. Faktor-faktor resiko dari cataract yaitu pertama tentunya terjadi pada usia lanjut di atas 50 tahun. Kemudian bisa juga disebabkan karena adanya kelainan sistemik seperti diet atau kencing manis dan kelainan metabolik lainnya. Bisa juga disebabkan oleh biwayat keluarga penyakit seperti glaucoma ovetis atau trauma bisa juga diselakit risikonya karena tersering paparnya oleh sinar terviolet dan penggunaan obat-obatan yang mengandung steroid. Pada cataract sendiri dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu cataract imatur contoh ada gambar cataract matur yang sudah jelas kelihatannya putih di dalam pada bola mata dan cataract hiper matur. Tanda-tanda dan gejala cataract yaitu antara lain di mana penglihatan atau pandangan mata kabur kemudian suram atau seperti ada bayangan awan atau asap. Membutuhkan cahaya terang untuk membaca atau ketika beraktifitas dan merasa silau. Sulit untuk melihat kadang-kadang pada malam hari kadang-kadang terjadi keluhan pada saat mengendarai kendaraan atau apa terjadi agak sukar untuk melihat. Sering ganti kacamata karena merasa tidak nyaman kadang-kadang bisa menyebabkan penglihatan ganda atau dua tetap tetap kemudian atau kekuningan. ini adalah contoh gambar pada normal vision kita bisa melihat pada gambar kita bisa melihat penglihatannya jelas sedangkan pada orang yang telah terjadi katarak maka gambarannya akan kelihatan seperti gelur. Ini adalah contoh juga terjadi perubahan warna pada penglihatan di mana penglihatannya terjadi agak kekuningan. Pada pemeriksaan mata atau ophthalmologi kita pertama menilai untuk tajam penglihatannya tentu akan terjadi penurunan dari tajam penglihatannya kemudian dengan dibantu oleh pemeriksaan alat dengan street lamp kita akan menilai lensa pada mata itu terjadi kekeruhan bukan ada bantuan lain lagi dengan fundus alat fundus osteomoskopi itu untuk mengecek refleks fundus terlihat tidak merata dan bisa dengan tipe katarak yang ematur kita bisa melihat pemeriksaan saraf mata apakah masih baik atau tidak kemudian kita masuk pada penanganan penanganan dimana katarak ini tidak ada obat yang dapat mengatasi kecuali dengan pembedahan atau dengan operasi obat-obatan yang sering diberikan yaitu hanya untuk memperlambat dari proses katarak tersebut pada pembedahan atau operasi katarak itu dahulu kita kenal dengan teknik ICCE dan ECCE itu dengan jahitan kemudian kembangnya teknologi dan apa kita mulai yang terbaru sekarang adalah small incision katarak surgery dan pakoemulsifikasi kedua tindakan yang terakhir itu tanpa jahitan kemudian kapan seharusnya kita melakukan operasi katarak yaitu pada tipe katarak yang matur tentu sudah penglihatannya sudah jauh sekali menurun kemudian katarak hiper matur tentunya penglihatannya sudah tidak bisa terjadi kebutuhan pada tipe kedua stadium ini kemudian pada katarak hiper matur itu kapan kita lakukan operasi yaitu bila sudah terjadi gangguan aktivitas sehari-hari atau sudah kita kesulitan dalam melakukan kegiatan dan atau yang telah menimbulkan komplikasi yang bisa menyebabkan penyakit yang lain mau tidak mau ya kita lakukan untuk operasi bila katarak kita biarkan tentu akan menimbulkan gejala-gejala yang yang lain seperti terjadinya peningkatan tekanan bola mata yang bisa biasanya kita sebut melukoma atau terjadi gangguan pada saraf mata dan tentunya terjadi kebutaan bila kita biarkan terus maka terjadi gangguan secara sosial yaitu kita terjadi ketergantungan pada orang lain kesimpulannya ketraksienilis ini termasuk salah satu penyakit mata yang tidak bisa dicegah tapi bisa kita obati dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat akan memberikan hasil yang baik kapan kita melakukan deteksi dini yaitu tiap orang yang berumur di atas 40 tahun tentu sudah membutuhkan sudah membutuhkan kacamata untuk pada saat dia membaca sedangkan kacamata ini kan setiap bertambah umur 2 tahun kita perlu mengganti kacamatanya makanya di saat itulah kita melakukan check up minimal 1-2 tahun sekali untuk kita melakukan pemilik santa sedangkan kalau ada penyakit penyerta seperti diabetes menitus mulai darah tentunya pada saat 6 bulan atau 1 tahun minimal sudah melakukan untuk pemerintahan pada mata terima kasih saya kembalikan kepada moderator dokter hari semua terima kasih banyak dokter harsani lampus satu presentasi singkat tapi jelas khususnya mengenai kataraksin iblis saya mau sampaikan pada para peserta webinar bisa membuat gerakan atau bertanya akan diberikan dengan memperkenalkan diri dan sudah sudah sangat jelas yang dimaksud oleh dokter harsani tapi mungkin beberapa orang yang mengalami karena dokter harsani sendiri belum katarak tapi tentunya bagi mereka-mereka yang sudah katarak akan merasakan apa yang dia hadapi bisa bertanya kalau tidak ada kita bisa kumpul sampai pada pertanyaan pada kesempatan diskusi sebentar karena ini sangat menarik kalau kita membuat komunikasi kita saling lancar sehingga ada hal-hal yang terjadi bisa ditanyakan kalau tidak ada kita akan lanjut dengan presentasi kedua oleh dokter Maria Orat Mangun mengenai glokoma yang kita tidak sadari yang disebut pencuri si pencuri penglihatan nah kalau pencuri tidak pernah menyampaikan kapan dia datang kapan tanggal bulan tahun dia tidak sampaikan tiba-tiba saja terjadi kurikulum fitra dokter Maria Elizabeth Diana Suriati orang 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 pembangun spesies mata dan sebagai berikut lahir di Ambon 25 April tahun 71 alamatnya jelas di Citralen Manado agama katolik menikah dan ribayat pendidikan lulus dokter umum di Universitas Samratulangi Manado Fakultas Kedukteran mengikuti pendidikan PPD 1 Ilmu Kesehatan Mata. Di uslat Fakultas Kedukteran mengikuti fellowship, fellowship fakoemulsifikasi INAH CRS. INAH CRS itu adalah suatu organisasi khusus tentang refaktif surgery di ASN Terjambi, mengikuti fellowship glokoma di Pusat Mata Nasional Cicendo, Bandung. Sekarang pekerja di Rumah Sakit Auri Manado, 2016 juga sampai sekarang di Rumah Sakit Auri Manado, mulai tahun ini bersama-sama dengan staf di Klinik Mata Wadeska Provinsius Manado. Dr. Maria juga sebagai staf pengajar PPD 1 Ilmu Kedukteran Mata Kauhsarat Manado. Waktu kami persilakan, ada sedikit terwaiyat organisasi, pernah anggota IDI Cabang Manado, sampai sekretaris, bahkan ketua IDI Cabang Maluku Tenggara, sekarang menjadi anggota IDI Cabang Manado, serta anggota INAH CRS, APCRS, dan IGS. Kami persilakan, Dr. Maria, untuk presentasinya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kemudian Rakyat Kota. Terima kasih juga untuk Perdani Cabang Sulawesi Utara yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk berbagi yungur. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mengenal glaucoma, si pencuri penglihatan. Apa sebenarnya glaucoma itu? Siapa itu glaucoma? Apa itu glaucoma? Semuanya masih tanda tanya. Glaucoma adalah suatu penyakit atau penyebab kebutaan yang ditandai oleh kumpulan gejala, berupa kerusakan sarak optik mata, penyempitan lapang pandang, dengan peningkatan tekanan bola mata sebagai faktor risiko utama. Perlu kita ketahui, tekanan bola mata yang normal adalah berkitar 10-21 mm air. Beberapa fakta tentang glaucoma yang bisa kita ketahui, di mana glaucoma merupakan penyebab kebutaan kedua terbanyak setelah katarak yang telah disampaikan oleh teman sejauh kami, Dr. Artani tadi, di seluruh dunia maupun di Indonesia. Namun bedanya dengan katarak, kebutaan atau kerusakan akibat dari glaucoma itu sifatnya permanen. Kalau tadi katarak masih bisa dilakukan tindakan operasi dan tidak menyebabkan kebutaan, pada glaucoma ini sifatnya irreversible atau tidak dapat diperbaiki. Fakta berikutnya adalah kita mengenal glaucoma sebagai si pencuri penglihatan. Mengapa demikian? Karena glaucoma ini sering tidak berkejala, sehingga pasien atau penderita terkadang tidak menyadari bahwa dia menderita glaucoma. Fakta berikutnya, di dunia terdapat kurang lebih 39 juta angka kebutaan, dan glaucoma menyumbang sekitar 8 persen atau sekitar 3,2 juta. Dan di Indonesia sendiri, 4-5 orang dari seribu orang di Indonesia mengalami glaucoma. Faktor resikonya apa saja? Semua orang bisa berisiko untuk mengalami glaucoma. Namun ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan, bahwa tekanan bola mata yang tinggi merupakan resiko yang utama. Yang berikutnya, untuk ras-ras tertentu, misalnya ras Afrika dan Asia, kemudian seseorang dengan bilik mata yang dangkal, kelompok usia di atas 40 tahun, riwayat dalam keluarga ada glaucoma, itu mempunyai resiko sekitar 6 kali lebih besar untuk menderita glaucoma. Dan juga mereka yang menderita penyakit degeneratif, misalnya diabetes mellitus, ada hipertensi, itu resiko untuk terjadinya glaucoma lebih tinggi. Mereka juga yang menggunakan kacamata dengan yang minus atau plus yang cukup tinggi, mempunyai resiko pemakaian obat-obat steroid yang lama, ini biasanya untuk pasien-pasien yang sering misalnya asam uratnya tinggi, atau ada infeksi, sering menggunakan obat-obat steroid yang lama panjang. Atau mereka yang mengalami migraine dan trauma. Trauma ini yang biasanya sering datang ke poliklinik, mereka yang sering olahraga bulu tangkis misalnya. Itu shuttlecocknya kena mata, bisa menyebabkan trauma dan menyebabkan glaucoma. Atau gangguan mata lainnya misalnya infeksi, ufitis, ataupun katarak dapat menyebabkan glaucoma. Mengapa bisa terjadi glaucoma? Ada beberapa mekanismenya, misalnya produksi yang merubihan, atau pengeluaran cairan aquas dari sudut gilih mata yang terganggu, atau ada aliran yang terhambat pada celah antara iris dan lensa. Hal ini menyebabkan tekanan gula mata yang tinggi pada bagian posterior, sehingga menekan syarab optik, beserta syarab-syarab mata, dan akhirnya menyebabkan kematian cel. Makanya, cel yang rusak ini sifatnya permanen. Ini sedikit gambaran, kalau mata yang sehat, aliran cairan aquas semurnya ini boleh dari bilik mata belakang, dia meluati kelah, dan ke bilik mata depan. Pada mata yang glaucoma, ada beberapa hambatan, sehingga menimbulkan peningkatan tekanan bola matanya. Ada beberapa tipe glaucoma berdasarkan penyebab dan mekanisme. Yang pertama, glaucoma primer. Hal ini bisa terjadi karena kelainan struktur pada mata tanpa ditemukan sebab lain. Berbeda dengan glaucoma sekunder yang diperlukan oleh lainnya. Glaucoma primer sendiri bisa dibedakan dengan glaucoma primer. Primer sudut yang tertutup. Nah, yang pertama ini, glaucoma primer sudut terbuka. Ini merupakan tipe yang sering terjadi dan benar-benar disebut sebagai pencuri yang murni. Karena seringkali tidak bergejala, sehingga pasien datang itu sudah terjadi penurunan penglihatan yang drastis. Jadi, berjalannya kronik panjang, lama, tetapi progresif. Di mana fase awal penyakit ini biasanya tidak bergejala, hingga terjadi penurunan lapang pandang, dan makin lama pasien melihat seperti mengintip dari lubang kunci. Itu yang kita namakan tanul vision. Kalau glaucoma primer sudut tertutup, ini biasanya terjadinya bisa akut dan kronik. Yang kronik bisa juga tidak bergejala. Yang akut, ini yang harus diperhatikan. Untuk glaucoma primer sudut tertutup yang sifatnya akut, karena merupakan kondisi yang emergensi. Dan harus disangani dengan segera. Perlu diperhatikan oleh teman-teman sejawab yang ada di klinik, karena biasanya pasien datang dengan nyeri yang hebat, kemudian pusing, bahkan bisa sampai muntah, dan memerlukan perawatan di gawat darurat. Penderitaan mengeluh, ada melihat pelangi di sekitar lampu, dan penglihatan menurun dengan drastis. Tekanan bola mata, dia di atas 21 bahkan bisa lebih sampai 50 atau 60-an. Ini, jadi beberapa tanda dan gejala dari glaucoma mabut, mata merah, sakit, koneannya keruh, rasa sakit hebat, sampai menjelar ke kepala. Bahkan bisa mual muntah. Kalau yang kronis, biasanya penurunan penglihatan perlahan, kemudian ada sakit kepala, tetapi tidak yang hebat. Kadang pasien hanya mengeluh rasa-rasa lelah, atau pegal-pegal di seputar bola mata. Nah, yang tipe yang kedua, glaucoma sekunder, ini terjadi sebabkan pada aliran cairan aquas yang berlebihan, yang disebabkan oleh kondisi atau penyakit tertentu. Bisa disebabkan oleh katarak, katarak yang sudah lewat waktu, sehingga nyaris terlepas, bisa karena trauma, bisa karena diabetes melitus, sakit gula, dan lain-lain. Nah, glaucoma tipe lainnya ini, bisa glaucoma kognital, ini terjadi pada bayi yang baru lahir. Ini kurang lebih gambaran penglihatan penderita glaucoma. Yang gambar 01 ini, kalau penglihatan mata sehat, kita lihatnya jelas, lihat kiri kanan, lihat sekitar kita itu luas. Namun, pada penglihatan penderita glaucoma, mungkin saja penglihatannya jelas, tetapi pinggirannya ini mulai menyempit. Dia tidak bisa lihat. Sehingga pasien kadang, kalau jalan kabrak-kabrak, atau saat dia mengendarai kendaraan, dia tidak melihat kalau ada kendaraan lainnya yang melintas. Dan ini penglihatan penderita glaucoma yang sudah advanced, yang tingkat lanjut, di mana benar-benar dia melihat hanya seperti mengintip dari lubang kunci. Bagaimana kita tahu kalau kita ada glaucoma, sebaiknya kita rutin memeriksakan diri ke dokter, karena akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Yang pertama tentunya pemeriksaan tajam penglihatan, seperti yang slide sebelumnya. yang berikutnya pasti dilakukan pemeriksaan mengukur tekanan bola mata dengan tes tonometri. Ada beberapa cara, seperti yang digambar ini. Pasien tidak perlu takut, karena sebelum kita melakukan tes ini, akan disentuhkan ke bola mata kita, kita akan memberikan obat-obat anestesi, sehingga pasien tidak akan merasakan. Pemeriksaan berikutnya adalah, kita melihat struktur mata. Saat ini kita akan memberikan obat tetes, untuk melihat, dapat melihat, mengintip dari orang-orangan mata, untuk melihat taraf mata. Namun pemberian obat tetes ini, tentunya kita akan memperhatikan, apakah pasien tersebut, sudut matanya tertutup atau terbuka. Kalau biarnya tertutup, kita tidak akan memberikan obat-obat seperti ini. Kemudian juga pemeriksaan luas pandang, ini juga penting, kita melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini harus dalam keadaan tenang, dan penuh konsentrasi. Pemeriksaan selanjutnya adalah, pemeriksaan sudut belik mata depan, dengan lensa gonioskopi. Seperti halnya pemeriksaan tonometer, pemeriksaan ini juga, kita akan memberikan obat tetes anestesi, pada pasien, sehingga dia tidak merasakan, apa-apa saat lensa ini, ditentukan pada matanya. Pemeriksaan lainnya adalah, untuk pemeriksaan ketebalan kornea, karena ini berhubungan dengan pemeriksaan penhitungan tekanan bola mata, kemudian pemeriksaan dengan OCP glaucoma. Hal ini ada semua di menado. Jadi, boleh melakukan pemeriksaan mata yang rutin, ke dokter mata, ke klinik mata, rumah sakit mata, di mana saja, di menado. Nah, bagaimana penanganan glaucomanya? Itu yang tadi sudah saya katakan, bahwa kerusakan syarat mata yang telah terjadi, akibat glaucoma, sangat disayangkan belum dapat disembuhkan. Namun, tujuan penanganan itu, bukan untuk memperbaiki kerusakan lagi, tetapi kita mencegah, jangan sampai terjadi perburukan lagi, sehingga mencegah terjadinya, menjurus ke kebutaan. Pengobatannya, mulai dari yang tetes mata, bisa satu macam saja, bisa dikomunasikan dua macam, bahkan sampai tiga macam, jika sudah tidak mempan lagi, kita akan melakukan tindakan laser, dan bahkan tindakan operasi. Siap pasien yang datang, pasti tidak harus berhutan seperti ini, tergantung derajat dari penyakitnya. Bisa saja setelah pemerian tetes mata, setelah dievaluasi, kalau glaucomanya sudah lanjut, bisa dilanjutkan dengan tindakan operasi. Oleh karena itu, diperlukan konsultasi yang rutin dengan dokternya, untuk mengetahui sejauh mana penyakit saya. Pencegahannya di mana? Nah, pencegahan glaucoma, sebagian besar memang faktor resiko glaucoma, seperti usia, keturunan, faktor genetik, etnik, itu memang tidak dapat dicegah. Tetapi, kita bisa merasakan, bila kita ada memiliki sejarah glaucoma, riwayat glaucoma dalam keluarga, atau kita ada mengkonsumsi obat-obatan yang beresiko tinggi seperti steroid tadi, atau kita ada mengalami diabetes, itu sakit gula, periksakanlah mata secara teratur. Sehingga kita dapat mendeteksi dini glaucoma ini, dan kita mencari penanganan yang tepat. Dengan terdeteksinya glaucoma, kita akan memerlukan pemeriksaan dan kontrol yang istilahnya seumur hidup. Karena tujuannya adalah kita mengontrol tekanan bola matanya, sehingga tidak berujung ke kebutaan. Nah, untuk pemeriksaan screeningnya ini, pada kelompok biasanya di bawah 40 tahun, bisa kita lakukan screening teratur setiap 2 tahun misalnya, 2 sampai 4 tahun. Bagi kelompok di atas 40 tahun, kita lakukan screening setiap 2 tahun, dan yang ada riwayat keluarga menderita glaucoma, screeningnya harus lebih sering lagi. Nah, ini untuk bagaimana kalau saya sudah terdiagnosa glaucoma, bagaimana saya harus memeriksakan diri waktunya kapan saja. Itu juga tergantung dari tingkat kerusakannya. Kalau misalnya diduga, dicurigai glaucoma, sebaiknya dilakukan follow up, pemeriksaan setiap 6 bulan, sampai 1 tahun atau 2 tahun. Kalau tingkat kerusakannya ringan, boleh 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau tingkat kerusakannya sedang, 4 sampai 6 bulan. Dan jika tingkat kerusakannya berat, 1 sampai 4 bulan. Penanganan lainnya, selain mengelola glaucoma sendiri, kita pasien glaucoma seringkali mengalami stress. Karena dia berpikir, begitu terdiagnosa glaucoma, saya akan menjadi buta. Tidak sebenarnya seperti itu. Jadi, pasien harus bisa memanage emosinya. Yang penting dia tidak akan terlalu khawatir, dia harus mengikuti anjuran dokter, sehingga keadaannya bisa terkontrol dan tidak berujung pada kebutaan. Yang penting adalah konsultasikan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pelukan itu pada dokter. Ini perbedaan pada mata sehat secara kasar saja. Kalau pada glaucoma ada kerusakan pada bagian belakang, kalau pada katarak terlihat kerusakan pada lensa mata. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, kebutuhan karena glaucoma bersifat permanen, sehingga kita perlu untuk melakukan deteksi dini. Tak perlu khawatir, tetapi tunjungi dokter Anda dan konsultasi sehingga terdeteksi dengan cepat. Kemudian perlu perhatian bagi orang-orang yang mempunyai faktor resiko dan perlu bantuan dokter dan alat-alat untuk menunjang diagnosa. Dan juga obat-obatan yang dikonsumsi atau yang dipakai untuk glaucoma adalah dalam jangka waktu yang lama dan banyak yang harus terus-menerus. Oleh karena itu, perlu diperhatikan kepatuhan dari penderitaan. Begian dan terima kasih. Oke, dokter Maria. Sudah menyampaikan presentasi tentang versi pencuri penelihatan dengan jelas dan bahkan terlalu lengkap sampai tidak ada lagi celah untuk bertanya. Ada sedikit perbedaan dengan dokter Harsani. Kalau dokter Harsani tadinya ada menunjang menyampaikan satu penyakit mata yang tidak bisa dicegah tapi bisa diobati. Sekarang dokter Maria menyampaikan satu penyakit mata yang bisa dicegah tapi kalau sudah kena sarahnya tidak bisa lagi diobati. Bagi mereka-mereka yang mau bertanya boleh tulis di kolom chatting kalau ada waktu dijawab sekarang kalau tidak nanti pada sesi kedua. Untuk sementara yang bertanya pada sesi yang pertama tadi adalah dari Gorbi Daramo Fakultas Peduk Terus Pertanyaannya untuk dokter Harsani Lampus kalau sudah siap ini banyak pertanyaan seperti ujian. Apakah katera yang sudah dioperasi dapat timbul kembali? Kedua, apakah katera pada kedua mata dapat dioperasi di hari yang sama? Suatu pertanyaan yang bagus kadang-kadang pertanyaan ini sering dipakai untuk memuji calon dokter mata. Silakan dokter Lampus. Oke, terima kasih dokter Hari. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Gorbi ya. apakah katera bisa muncul kembali ya. Katera yang sudah dioperasi lensa yang sudah kita angkat tidak bisa muncul kembali ya. Kadang-kadang terjadi kabur kembali itu karena disebabkan dari komplikasi yang lainnya. Itu seperti pada katera yang apa pada kapsul terjadi kekeruhan itu yang biasanya kita sebut dengan posterior kapsul opacity. Penanganan dari visio itu tersebut kita tidak melakukan operasi yaitu dengan laser saja. Yaitu kita menggunakan dengan nyak laser. Kemudian bisa juga terjadi IOL yang intraoculant lens yang sebagai pengganti operasi lensa yang kemarin itu yang tadi itu bisa juga kadang-kadang tapi tidak terlalu sering sih biasa ada satu dua kasus itu tadi glycerin glycerin artinya yaitu penanganan tersebut yang kita melakukan dengan operasi yaitu dengan mengganti mengganti IOL tersebut dengan yang baru. Kemudian yang pertanyaan dari belum yang pertama kan ada dua operasi apakah dari saudara Gobi apakah operasi bisa dilakukan pada kedua mata sekaligus. Biasanya kalau ada beberapa jurnal mensarankan bisa dilakukan untuk operasi pada kedua mata sekaligus tetapi di Indonesia kita ini belum disarankan karena biasanya kita lakukan operasi pada satu-satu mata karena kenapa ditakutkan bila terjadi infeksi pada mata yang mata yang sebelah bisa menyebabkan infeksi pada mata yang sebelahnya juga. itu yang ditakutkan terjadi infeksi bisa-bisa matanya jadi kabur kembali dan tidak bisa melihat. Jadi kedua juga pertimbangannya setelah kita operasi biasanya pasien besoknya kontrol setelah itu pulang ke rumah ya itu kalau di rumah tinggal tergantung dari kebersihan dari pasien tersebut dan kerajinan dari memakai obat tetes nah pasiennya juga agak susah atau apa gimana ya bisa terjadi infeksi atau apa ya bisa merugikan dari pasien tersebut jadi biasanya kita setelah tiga minggu atau apa baru kita sarankan untuk operasi untuk mata keduanya bisa juga pada keadaan-keadaan tertentu kita melakukan operasi pada kedua mata sekaligus bila kita melakukan misalnya bakti sosial di daerah-daerah terpencil yang mungkin untuk dokter matanya akan susah untuk didapat di daerah itu mau tidak mau biasanya kita melakukan operasi bisa pada kedua mata sekaligus misalnya pada hari ini satu besoknya satu atau ya tergantung dari operatornya ya kemudian pertanyaan dari saudara Tuhku Isan ECCE dan SIX biasanya untuk semua teknik operasi itu adalah sama ya yaitu untuk menghasilkan pada prinsipnya untuk memperbaiki penglihatan seseorang ya cuman kalau tekniknya yang berbeda yaitu kalau ECCE lukanya itu kita lebih agak besar dibandingkan SIX dan ECCE itu memakai jahitan itu dari kenyamanan dari pasien tersebut kadang-kadang merasa mengganjal anak benang tersebut sedangkan pada SIX itu tidak ada lebih enak dibandingkan dari ECCE kemudian dari segi kesembuhannya tentu kalau ECCE lukanya lebih besar lebih lama sembuhnya sedangkan SIX karena lukanya lebih kecil tentu lebih cepat untuk penyembuhannya oke dokter Harshani terima kasih untuk beritanya moderator mungkin kalau ada bisa ditambahkan oleh dokter hari sebagai senior tentunya yang lebih tahu adalah dokter Harshani mungkin yang saya lihat itu kedua mata dapat dioperasi mungkin Pak Gorbi ini sempat baca-baca memang itu sempat rame di bulan lalu tapi itu sesuai dengan kondisi dan saat dan dimana kita operasi karena kalau di luar negeri kita post-op tidak pakai antibiotika tapi di Indonesia harus jadi apa yang sampai kondukter Harshani betul sekali kecuali dalam keadaan tertentu benar juga karena kalau nanti dua tahun lagi operasi agak terlambat kita batasi dulu pertanyaan satu pertanyaan lagi dari Pak Reyn Tarore Fakultas Kedukter Osrat nanti yang lainnya nanti dijawab sesudah presentasi yang ketiga apakah ada kontraindikasi pada proses pembedahan detraksi nilis silakan Dr. Harshani terima kasih Dr. Heri untuk pembedahan pada dilakukan operasi katarak itu kita ada kontraindikasi bila pada mata tersebut ada tanda-tanda infeksi berarti kita tunda dulu kita menyembuhkan dulu infeksi yang terjadi kemudian pada kondisi pasien pada saat kita akan melakukan operasi kita biasanya melakukan pemeriksaan laboratorium yaitu biasanya kalau gula darahnya pinggi biasanya kita tunda kita konsulkan dulu ke dokter penyakit dalam ada batasan kapan misalnya gula darah berapa yang bisa kita lakukan operasi bila gula darah kuasanya dibawa 150 itu bisa kita lakukan untuk operasi kemudian dengan tekanan darah juga tekanan darah bila dia lebih dari 170 biasanya tunda untuk dilakukan operasi terima kasih dokter hari oke terima kasih dokter harshani mudah-mudahan pertanyaan bisa terjangkau dan bisa dijawab dengan baik dan semoga yang bertanya puas saya minta satu pertanyaan untuk dokter maria diana orang bangun sebelum kita pindah ke persetan yang ketiga untuk dokter maria dari parain harta roreh wah dari FK usrat juga pertanyaannya apakah glokoma dapat terjadi pada satu atau dua mata sekaligus atau hanya selalu satu mata silakan dokter maria ini pertanyaan bagus silakan terima kasih untuk rein hart pertanyaannya untuk kasus-kasus glokoma primer biasanya kita harus memaspadai mata yang sebelah juga karena tetap bisa terjadi pada kedua mata misalnya pada glokoma yang glokoma primer sudah tertutup kalau sebelahnya sudah benar-benar glokoma kita harus antisipasi yang mata sebelah walaupun baru dicurigai terjadinya bisa terjadi glokoma masih yang tertutup kita sudah bisa melakukan tindakan pencegahan jangan sampai jatuh pada keadaan terjadinya glokoma jadi ada hal-hal juga yang tidak hanya kita fokus ke mata yang sudah terjadi glokoma tapi kita lihat juga mata sebelahnya kalau yang glokoma sekunder kemungkinan terjadi satu mata bisa juga dua mata tergantung dari penyebab bisa karena penyakit yang mendasar atau ada kelainan lainnya jadi hal seperti itu demikian Reinhard oke terima kasih dokter sudah bisa menjawab begitu jelas mengenai pertanyaan dari seingat saya dulu kalau satu mata sekunder dua mata primer tapi tidak harus jadi 1212 begitu kena batu lupa jadi 2121 tapi no problem yang penting kita bisa tahu kalau ketahuan penyebabnya disebut sekunder yang tidak tahu primer untuk beberapa pertanyaan kita akan diskusikan setelah presentasi yang ketiga nah ini dia dokter salam solvakti tentang retinopati diabeticum kita disulut terkenal dengan umur panjang bahkan kalau tidak salah binahasa itu nomor dua usia harapan hidup di Indonesia nomor satu itu di jauh barat kalau tidak salah kelihatannya senang tetapi penyakit sistemik penyakit penyerta yang mengikuti usia ternyata raja lela juga jadi di sisi lain kita bangga usia harapan hidup meningkat tapi penyakit juga meningkat silahkan dokter salam solvakti menyampaikan penyakit penyerta penyakit mata oleh karena sakit sistemik diabetes melitus yang disebut retinopati diabeticum kurikulum vite dokter salam solvakti spesialis mata konsultan lahir di langkat tanjung langkat masih muda juga 21 Juli tahun 1978 sekarang tinggal di menado status satu kali menikah lanjut lulus dokter umum tahun 2005 kemudian mengikuti program spesialis ilmu kesehatan mata lulus tahun 2015 di fakultas kedukteran usrat manado mengikuti sinyapur nasional eye center microsurgery training course pada tahun hari 2014 perensif vakoemulsi dibokor pada AINON HBBI klinik perensif medica area surgical vitrioritina di Cicendo rumah sakit mata nasional tahun 2016 advanced surgical mini fellowship vitrioritina pada center eye center di Cicendo AINON hospital tahun 2019 sekarang bekerja di rumah sakit noongan sejak 2010 sekarang jadi staf pengajar dari 2016 sampai sekarang silakan dokter salam untuk menyampaikan presentasi halo terima kasih dokter hari sebagai moderator terdengar ya selamat sore semuanya terdengar ya baiklah terima kasih kepada perdami sulawesi utara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi mengenai retinopati diabetik apa itu diabetes jadi diabetes yang disebut juga yaitu kencing manis dimana suatu keadaan dimana tubuh manusia mengalami gangguan untuk mengubah gula dalam darah menjadi suatu energi di dalam sel jadi terjadi gangguan sehingga tertumpuknya gula di dalam di luar sel tidak bisa masuk ke dalam sel bagaimana tanda-tanda diabetes itu yang pertama yaitu sering merasa haus kemudian sering kencing atau buang air kecil baik di malam hari juga lebih frekuensi lebih meningkat kemudian sering merasa lapar tetapi badannya bertambah kurus nah itulah tanda-tanda daripada diabetes itu jika diabetes tadi tidak terkontrol dalam waktu lama maka akan terjadi komplikasi yang serius di dalam badan komplikasi itu bisa pada kardiofaskular bisa pada neuropati diabetik yaitu gangguan sarap yang menyebabkan luka dan amputasi pada kaki kemudian bisa terjadi gangguan ginjal yang disebut dengan istilah nevropati diabetik kemudian retinopati diabetik yaitu gangguan pada mata akibat daripada diabetes yang kita akan bahas selanjutnya jadi kita fokus pada komplikasi diabetes melitus yang sampai di mata yang disebut retinopati diabetik jadi jumlah kasus diabetes itu untuk Indonesia sendiri menurut riset kesehatan dasar atau Rikerdas tahun 2013 disebutkan sekitar 6,9% dari jumlah penduduk Indonesia kemudian pada tahun 2018 sekitar naik sekitar 8,5% dari penduduk Indonesia mengalami diabetes melitus 8,5% itu kalau dikonfirmasikan sekitar 20,5 juta orang jadi untuk jadi diabetes melitus masalah utama kesehatan di dunia dari diabetes melitus ini kemudian terjadi retinopati diabetik jadi retinopati diabetik ini prevalensinya itu sekitar 42,6% atau negara-negara lain sekitar 40-50% jadi sekitar yang tahun 2018 tadi sekitar 20,5 juta 42 atau setengah hampir setengahnya itu mengalami retinopati diabetik jadi sering terjadi pada usia penyebab kebutaan sekitar pada rentang usia 20-74 tahun mari dijelaskan lagi dari sekitar 42,6% ini 8% mengalami kebutaan jadi diabetik retinopati itu adalah suatu bentuk komplikasi diabetes melitus dimana kadar gula yang tinggi pada akhirnya mengakibatkan kerusakan pada pemuluh darah retina mata terutama di jaringan-jaringan yang sensitif terhadap cahaya kondisi ini dapat diderita oleh siapapun yang menderita diabetes baik diabetes tipe 1 maupun tipe 2 terutama mereka yang gula darahnya tidak terkontrol dan telah menderita diabetes dalam jangka waktu yang lama pasien-pasien yang ditemukan ataupun datang ke dokter baik itu dokter mata ataupun dokter penyakit dalam dokter umum yang sudah didiagnosa mengalami diabetes pada saat itu fungsi daripada kelenjar pankreasnya telah berkurang sekitar 50% pada saat itu jika tidak ditangani dengan segera dan berobat teratur maka dalam rentang waktu sekitar 15 tahun maka fungsi kelenjar pankreas tersebut hampir mendekati nol sehingga pasiennya sudah tergantung insulin pada awalnya diabetes retinopathy itu bersifat asimptomatis artinya tidak ada gejala jadi biasa-biasa saja dia sudah sudah ada diabetes retinopathy yang mild tumodrate tetap tidak ada gejala biasa-biasa saja namun jika tidak ditangani akan menyebabkan penglihatannya menjadi buruk sampai pada kebutaan nah ini dijelaskan lagi tadi kan disebutkan retinopathy diabetica jadi retinopathy retinopathy jadi ada retinanya jadi apa itu retina retina itu adalah jaringan syarab berlapis yang sensitif terhadap cahaya dimana cahaya difokuskan di retina dan melalui syarab optikum disampaikan ke otak yang kita tangkap sebagai gambar selain retina ada namanya makula makula itu di tengah-tengah retina dia itu berfungsi sebagai penglihatan sentral dari gambar ini kita lihat nah ini itu lensa yang bisa berubah menjadi katarak ini yang warna orange ini disebut retina disitu ada pembuluh darah kemudian ada papil nervus optikum nervus nervus 2 kemudian ada makulanya disini yang mengalami masalah itu biasanya di retinanya jadi lapisan yang berwarna orange ini kemudian juga di titik tengahnya di makulanya itu bagaimana bisa terjadi orang DM berubah menjadi orang diabetes menjadi diabetes retinopati jadi orang gula yang mengalami komplikasi tadi komplikasi ada berapa macam bisa ke karniofaskular bisa ke neprofati bisa ke ujung-ujung jari kaki dan juga bisa ke mata jadi secara singkat itu bagannya begini jadi kadar gula dalam darah yang berlebihan dalam jangka waktu lama atau dikenal dengan istilah hiperglikemi itu menyebabkan pembuluh darah menyempit pada arteriola kalau pada fenula dia bisa menyebabkan leakage jadi pembuluh darah menyempit ini disebabkan banyak hal bisa bisa terjadi arteriosklerosis dan lain-lainnya juga bisa menyebabkan sehingga bisa menyebabkan pembentukan pembuluh darah baru atau neofaskularisasi pembentukan neofaskularisasi ini ini merupakan tanda gejala daripada diabetik retinopati yang sudah ke PDR ini neofaskularisasi ini jelek dia bersifat rapuh bersifat rapuh sehingga gampang pecah mudah pecah sehingga terjadi perdarahan diulang lagi jadi kadar gula yang tinggi di dalam darah jika tidak minum obat bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit kalau sudah menyempit bisa timbul ini dia dan gampang pecah dan berdarah jika sudah berdarah maka terjadi komplikasi lebih hebat lagi sehingga bisa menyebabkan kebutaan ini dia gambar yang tadi ini gambar di dalam bola mata ini gambar kemudian di ini bisa dilihat langsung ataupun dengan foto khusus bisa dilihat langsung jadi disini ada bintik-bintik perdarahan disini ada deposit dari keluar dari lipid disini ada istilah kedokternya yaitu blot ada dot dimana blot itu mikroanurisma jika sudah pecah dikenal dengan istilah blot dot kalau tidak sebelum pecah kemudian ada cotton wall spot juga ini di papil nervus opticum terdapat neovaskularisasi yang disebutkan disini tadi bukan cuma di disnya bisa timbul juga bisa di daerah sekitar polus posterior ataupun di elsewhere di sudut juga bisa ini tanda-tanda untuk proliferatif diabetic retinopathy pencetusnya dimana tadi sudah disinggung sedikit jadi semakin lama orang menerita diabetes makin tinggi resikonya selain itu waspadalah jika ada faktor sebagai berikut jika sudah gula maka kolesterol kita harus dijaga kolesterol LDL ADL semuanya harus dalam keadaan baik kemudian tekanan darah yang paling bagus itu di bawah 130 per 80 kemudian ada juga yang memperberat itu faktor resikonya itu jika hamil cuma sini beda dengan diabetic gestasional dimana kalau diabetic gestasional itu placenta bayi yang menyebabkan naiknya hormon estrogen dan HPL hormon HPL dimana human placenta laktogen dan hormon estrogen itu menghambat insulin untuk masuk ke dalam sel sehingga kadar gula darahnya meningkat tetapi untuk orang hamil yang sebelumnya belum mengalami DM itu yang istilahnya diabetic gestasional itu jika nanti sudah melahirkan dia punya diabetes itu akan hilang dengan sendirinya yang dimaksudkan di sini bukan itu yang dimaksudkan di sini jika dia sudah ada penyakit diabetes melitus kemudian dia planning untuk hamil di situ kita pasiennya harus waspada karena wanita hamil dengan tidak hamil energinya beda dimana wanita hamil itu memerlukan energi yang besar yang lebih tinggi daripada yang wanita yang tidak hamil sehingga tentu asupan yang masuknya akan lebih besar kalau planning rencana hamil lebih baik jika konsultasi ke dokter ahli dalam juga dokter mata terutama dokter ahli gizi supaya asupan gizinya itu tidak berlebihan tidak berkurangan berikutnya faktor panjatusnya itu kebiasaan menghisap kembakau ini tidak baik kalau sudah ada diabetes melitus juga disebutkan ada etnis hispanik berkulit hitam atau merupakan penduduk asli Amerika cuma menurut saya mengenai etnis semuanya bisa kena juga diabetik retinopati ini disebabkan tadi sudah disinggung sedikit mengenai lamanya menderita diabetes sudah lama menderita diabetes kemudian kontrolnya kurang baik adanya tekanan darah tinggi kemudian bisa terjadi kerusakan ginjal dan juga faktor lainnya yaitu obesitas atau kelebihan atau juga disertai dengan hiperlipidemi gejalanya bagaimana jika orang terkena diabetik retinopati pertama-tama bisa terjadi penglihatan menurun secara perlahan-lahan kemudian penglihatan hilang mendadak kemudian ada tampak benda-benda atau bercak hitam melayang ada juga penglihatan berbayang penglihatan warna terganggu atau yang paling tidak sering atau jarang nyeri pada mata atau merah untuk penglihatan menurun secara perlahan-lahan itu biasanya ini yang sudah diabetik retinopati yang disertai dengan diabetik makular edema jadi pembengkakan pada retina atau di makulanya jadi makin bengkak dia maka makin kabur jadi kalau awal-awal dia agak mulai kabur jika kontrol gula tidak teratur maka akan menurun secara perlahan-lahan jadi kalaupun dia masih pada tahap yang awal jika sudah kena diabetik makular edema tetap penglihatan akan menurun yang untuk penglihatan hilang secara mendadak ini biasanya kalau terjadi pecahnya pembuluh darah sehingga darah tersebut mewarnai kafung fitreus secara hebat jadi darah tersebut menghalangi penglihatan secara tiba-tiba sehingga penglihatan hilang secara mendadak jika darahnya hanya timbul hanya keluar sedikit yang leakage maka bercak hitam yang melayang-layang itu saja yang terlihat jadi tidak banyak kemudian karena darah tersebut bisa menjadi penglihatan menjadi berbayang kemudian terjadinya gangguan warna dan kadang-kadang tapi jarang ini bisa timbul nyeri juga dan mata merah gejala kencing manis disertai penglihatan kabur harus segera kontrol ke dokter mata juga ke dokter ahli penyakit dalam itu memang sudah keharusan ini gambaran orang gambaran penglihatan orang yang mengalami diabetes retinopati ini gambar yang sama kalau orang yang normal melihat seperti ini jika orang yang mengalami diabetes retinopati maka ada bayangan hitam ataupun halangan di lapangan pandangnya terganggu sama juga contoh seperti ini ini gambar yang sama juga ada bercak hitam yang menghalangi penglihatannya tadi disebutkan faktor resiko itu jika penderita lama menderita diabetes kemudian kadar gula darah kemudian ada tekanan darah yang naik ini sudah sebutkan 50% penderita DM dalam rentang waktu ini akan menjadi diabetes retinopati cara pemeriksaannya ada beberapa cara yang dilakukan di polimata biasanya dengan melihat secara langsung pasien dengan dokter berhadapan dengan selit lembiomiskroskopi dengan menggunakan lensa kemudian ataupun pasiennya tidur dokternya berdiri dengan menggunakan indirect ophthalmoskop ataupun berhadapan dengan menggunakan ophthalmoskop jadi tujuan dari semua pemeriksaan ini adalah melihat retina mata jadi langsung kita melihat ke retina mata pasiennya syaratnya adalah jika sebelum diperiksa maka diberikan obat tetes untuk melebarkan anak mata sehingga pupilnya menjadi lebih lebar lagi sehingga dokter mampu melihat daerah yang lebih luas ke belakang dari sini kita melihat lebih luas ke belakang jadi disini yang di retinanya terlihat jelas obat itu bekerja sekitar 15 sampai 20 menit kemudian jadi sebelum diperiksa disuruh istirahat dulu setelah anak matanya lebar maka dilakukan pemeriksaan jadi ini yang terlihat jadi belakang bola mata itu atau dikenal dengan nama fundus itu untuk ini mata yang kanan ini mata yang kiri jadi kebalik ya yang ini kanan ini kiri ini mata normal dimana papil nervos opticum dia punya polus posterior arteri venanya bagus kemudian makulanya bagus ini mata yang normal tidak ada masalah jika terjadi diabetic retinopathy keadaannya seperti ini jadi disini kita bisa melihat yang tadinya ini tidak ada yang kuning-kuning ini atau heart exudate ini dia tidak ada ini sudah mulai ada blood blood kemudian disini lagi lebih hebat berjalan lagi ini di yang istilahnya neofaskularisasi tadi sudah terjadi pada pasien yang diabetic retinopathy demikian juga sini lebih hebat lagi kan kemudian ini ada perdarahan dimana perdarahan subhyaloid disertai dengan hemorrhage yang khusus untuk paling ini adanya tarikan pada mata tarikan itu istilahnya ada parutnya ada parut jadi ini sudah ada traksi kemudian ada perdarahan yang hebat jadi ini kalau yang ini penglihatannya masih cenderung baik untuk yang ini yang ini pasti penglihatan jelek disini makulanya yang sentral penglihatan sudah tertutup total yang sini juga demikian jadi yang dua ini penglihatannya jelek yang ini masih bisa bagus masih masih bisa kelihatan lebih jelas cuma itu pun harus di OCT dia punya makula apakah ada edema atau tidak ini variasi lain dimana lipid retinopati diabetik dimana dia punya dot blot sedikit tapi yang banyak justru adalah lipidnya yang keluar bagaimana cara penanganannya kalau sudah terjadi diabetik retinopati jadi pertama simpomatis kita konsul ke ahli dalam untuk memberikan obat-obatan gula kemudian kontrol dia punya tekanan darah dan untuk kolesterolnya juga kemudian standar terapi berikutnya yaitu laser laser ini laser panretinal laser protokoagulasi atau PRP yang dilakukan 3-4 sesi dalam jumlah tembakan sekitar 1200 atau 1500 spot dilakukan tembakan kemudian jika terjadi pembengkakan bisa diberikan suntikan ke dalam bola mata baik itu triam sinulon asetonit ataupun anti-VEGF apakah itu bevasizumab pranibizumab ataupun ailea diberikan ke dalam mata untuk mengurangi daripada pembengkakannya jika sudah tidak bisa jadi ini kita kembali ke gambar berikutnya jadi untuk asumsinya begini kalau posisinya masih bagus biasanya ini laser ini masih bisa laser cuma kalau ini langsung operasi sudah tidak bisa suntikan juga tidak bisa laser jadi untuk penanganan berikutnya dilakukan operasi ke dalam mata untuk mengangkat perdarahannya melepaskan tarikan ataupun traksinya atau disebut parutnya dilepaskan sekalian dilakukan terapi laser pada saat operasi tersebut bagaimana bagaimana cara pencegahannya kalau orang sudah mengalami diabetes retinopati secara keseluruhan dianjurkan untuk melakukan kegiatan olahraga fisik selama 30 menit per hari selama 5 kali seminggu itu yang diharuskan kemudian mengurangi alkohol berhenti merokok berat badan diturunkan dan diet seimbang kurangi asupan gula garam dan lemak ini yang paling baik 1,2,5 kegiatan ini kemudian bisa diskusi bersama dokter mengenai tes hemoglobin A1C atau HbA1C dimana yang bagus itu adalah HbA1C itu kurang dari 6,5 kemudian pada pasien-pasien diabetes biasanya mereka memiliki alat untuk mengetes gula darahnya mereka sendiri setiap hari mereka tes jadi pantau gula darah anda melalui tes gula darah kemudian kolesterolnya distabilkan minum obat diabetes secara teratur ataupun penggunaan insulin sesuai angguran dokter selalu waspada jika merasakan perubahan penglihatan anda pencegahannya tadi sudah disembuhan hidup sehat kontrol gula darah tekanan darah juga dikontrol kendalikan obesitas kita dengan pengobatan dini yang tepat dan sesuai akan mencegah komplikasi kemudian dibutuhkan deteksi lebih dini khusus untuk mencegah lepasnya retina kemudian dengan pemeriksaan fundus secara rutin pada penderita retina diabetes diperlukan untuk pencegahan komplikasi juga sering memeksakan diri ke dokter spesial semata jika mengalami diabetic retinopathy ini dokter fitur retina yang ada di perdama sulud ketua perdama dokter diana dokter meli dan saya terima kasih selamat sore dikembalikan kepada moderator dokter heri semua terima kasih dok oke banyak terima kasih dokter salam surbakti sampai detail ini dengan informasi yang begini detail bisa-bisa kita bisa mengobati sendiri mudah-mudahan terdengar cukup suara cukup oke nah yang disampaikan dokter salam ini adalah kalau tadi suatu penyakit mata yang tidak bisa dicegah oleh dokter Hasani tapi bisa diobati dokter Maria penyakit mata yang bisa dicegah tapi kalau kena syaratnya tidak bisa diobati dokter salah menyampaikan suatu penyakit mata yang bisa dicegah dan bisa diobati cuman kalau penjagaannya terlambat masuk juga tidak bisa diobati padahal dia bisa diobati dokter salam ada pertanyaan sebelum kita kembali pada beberapa orang yang sudah melakukan pertanyaan dari Morfin Suantopo dari fakultas kedokteran musrat pertanyaannya apakah konsumsi suplemen bisa mencegah terjadinya retinopati pada orang dengan DM3 tipe 2 diberikan kesempatan dokter salam untuk menjawab silakan baiklah terima kasih atas pertanyaannya dokter Marfin Suantopo jadi jika sudah mengalami diabetes melitus tipe 2 apakah konsumsi suplemen bisa mencegah terjadinya retinopati diabetika jadi yang utama adalah kontrol gula darah kalaupun diberikan suplemen itu bisa-bisa saja tapi bukan suplemen yang mencegah timbulnya retinopati diabetika dalam tahapan apapun itu dia apakah mild and PDR moderate to severe ataupun PDR tetap penanganannya adalah kontrol gula darah yang teratur kalau memang kita meminum obat-obatan seperti suplemen itu baik tetapi jangan nanti setelah minum suplemen justru kontrol gula darahnya yang dilupakan itu yang kebalikannya jadi harus kontrol gula darah karena seperti dijelaskan tadi jika gula darahnya tidak dikontrol dalam jangka waktu tercentu yang panjang yang disebutkan tadi akan terjadi kerusakan yang lebih hebat walaupun diberikan suplemen apapun itu dia tapi kalau kita kontrol gula darah kemudian olahraga teratur tidak merokok kemudian tidak konsumsi alkohol menghindari stres berlebihan dan seperti di di tadi konsumsi makanan yang baik saya rasa bisa dicegah untuk kejadian retinopati diabetes itu saja oke terima kasih dokter salam untuk penjelasannya yang cukup jelas kita kembali pada beberapa pertanyaan dari para peserta webinar ini ada pertanyaan dari Tandisoleh Fakultas Kedukuran Usrat pertanyaannya apakah ada kontraindikasi pemakaian intraocular lens silahkan dokter olat maul ada pertanyaan ini dari Tela Sunika Kere Fakultas Kedukuran hal-hal apa yang perlu di dihindari dihindari atau yang menjadi pantangan bagi penderita glaucoma ini pertanyaan bagus sekali bagi kaum awan ini bukan pertanyaan dari kaum awan ini cukup bagus silahkan dokter Maria terkadang memang kita di poliklinik sering pasien menanyakan dok ada pantangan kita salah satunya dokter saya bisa minum kopi enggak karena sering dikatakan ada hubungan antara kafein dengan glaucoma secara penelitian statistik memang dikatakan kalau mau konsumsi kopi dalam jangka waktu panjang dan mungkin ada jumlah yang banyak dalam jangka waktu yang panjang secara penelitian dapat meningkatkan produksi dari cairan upward produksi yang perlebihan ini juga bisa menyebabkan peningkatan tekanan bola mata tapi bukan berarti saya minum kopi sekarang saya bisa kemungkinan dapat glaucoma bukan seperti itu mungkin dalam jangka waktu panjang dan ini dalam penelitian ada hubungannya seperti itu ada juga yang mengatakan dok bisa kalau saya tidur dalam gelap kalau pas malam tidur dalam gelap katanya dapat meningkatkan tekanan bola mata pada pada kasus-kasus tertentu yang mungkin keadaan bilik mata depannya memang sederu dangkal kalau tidur dengan keadaan mata yang gelap itu biasanya orang-orang mata kita menjadi lebih lebar dan kemungkinan bisa saja terjadi penyempitan sudut tetapi bukan berat juga bahwa begitu kita tidur dalam keadaan gelap bisa menyebabkan glaucoma tapi kemungkinan peningkatan tekanan bola mata itu ada bagi mereka yang mempunyai faktor-faktor resiko jadi mungkin ada beberapa hal seperti itu sebagai tambahan buat kita maksudnya dokter Ari terima kasih dokter Maria memang glaucoma itu aneh dia dia questionnaire jadi glaucoma primer karena tidak diketahui penyebabnya jadi kadang-kadang penyebab dicari sendiri walaupun salah misalnya disebut pencuri penglihatan malam ini dia nonton Liga Itali besoknya dia buta karena pencuri penglihatan glaucoma kronis jangan langsung menuduh bahwa Liga Itali penyebab buta sehingga bolak-balik karena glaucoma tetap khususnya jadi kita kembali ke dokter Harsani benar-benar sudah siap kontraindikasi pemasangan IOL silahkan terima kasih pertanyaan dari saudara Vivin apakah ada kontraindikasi pemasangan IOL selama ini tidak ada kontraindikasi untuk pemasangan intraokuler kemudian mungkin ada pertanyaan dari Ibu baca yang sudah 3 tahun diakukan operasi iya saya baru mau sampaikan masih penyebab penyeri itu ada banyak faktor bisa karena kemungkinan ada tekanan mulai mata yang meningkat atau gimana kemungkinan juga bisa karena ada setelah operasi dia menggunakan kacamata mungkin kacamatanya sudah tidak cocok lagi atau apa perlu dilakukan sebaiknya perlu dilakukan pemeriksaan ke dokter mata yang terdekat terima kasih terima kasih dokter harshani untuk dokter maria mau nambahkan mungkin yang tentang nyeri nyeri mungkin oke dokter maria mungkin ini ini penderitaan dari amon sudah 3 tahun mengalami operasi katarak masih nyeri ini apakah dokter maria sudah lama tidak pulang ke amon atau bagaimana silahkan dokter maria salam untuk peserta yang dari angbot untuk mereka yang menilukan keluhan nyeri atau mata merah sudah operasi katarak memang seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa buku koma sekundar pun salah satu penyebabnya bisa karena katarak nah sesudah operasi biasanya kita harus melakukan kontrol teratur sehingga kita bisa mengetahui tekanan bola mata kita bagaimana kemudian juga apakah normal atau tidak kalau misalnya memang tekanan bola matanya tinggi dokter akan melakukan tindakan pemberian kebat-kebatan dan lain-lain untuk menurunkan tekanan bola mata sehingga nyeri tersebut bisa hilang tapi bukan berarti bahwa nyeri itu penyebabnya memang glopo ambolik juga ada penyebab lainnya yang terjadi sesudah operasi catara oke terima kasih dokter maria saya kira dia hanya rindu untuk dokter mata dari ambon ternyata memang benar-benar dia mengalami saya kembali ke dokter salam surwakti pertanyaan dari dokter gorbi berapa berapa persen sukses operasi untuk kembali normal pada penerita diabetes kretinopati apakah kemungkinan gejala dan penyakit tidak timbul kembali pertanyaan yang bagus tapi kadang-kadang bikin bingung pasien jadi karena pasien bingung dokter juga bisa bingung kadang-kadang silahkan dokter salam baiklah terima kasih saudara gorbi daramu jika dioperasi dia punya perdarahan dan tidak adanya traksi yang banyak maka kesuksesannya akan bisa dikatakan tinggi tapi jika seperti saya gambar yang saya share tadi jika traksinya sudah banyak dan makulanya tertutup dengan traksi biasanya walaupun kita sudah bersihkan traksinya biasanya hipoksia jaringannya kita tidak bisa lawan jadi walaupun darah sudah tidak ada kemudian traksinya sudah lepas dibebaskan tapi hipoksia jaringan di makula itu FAZ istilahnya kovia paskular zonenya sudah mengalami masalah maka hasilnya tidak akan baik untuk persentasinya kalau sudah jelek kalau sudah traksi biasanya jelek persentasinya dan kalau biasanya juga jika kontrol darahnya tidak teratur walaupun tidak ada perdarahan biasanya 2-3 minggu ataupun 2-3 bulan lagi kalau kontrol tidak teratur bisa terjadi perdarahan kembali atau istilah rebleeding demikian dokter oke terima kasih dokter salam ini pengalaman unik saya pernah mengalami sukses operasi bisa berbeda dilihat dari operator dan dilihat dari pasien nah untuk kasus retina diabetes retinopathy atau retina lain yang sasarannya adalah dokter bagian retina dokter salam yang akan jadi sasar karena sukses begitu dia operasi hari ini atau operasi kemarin hari ini dia kontrol dia lihat hasil operasinya bagus semua bagus dia terlalu bagus tapi belum tentu bagus bagi pasien karena pasien menuntut visus bukan operasi yang baik nah tentunya ini akan menjadi masalah yang perlu kontrol kontrol kembali kembali kita ke dokter Maria Orat Mangun pertanyaan dari Natasia Tilaar bagi bayi berumur di bawah satu tahun juga dapat terjadi glaucoma kohinatal bagaimana prognosis dan penyakit ini apakah ada pengaruh untuk tumbuh kembang dan dari pasien tersebut wow keren pertanyaannya silahkan dokter Maria terima kasih terima kasih atas pertanyaannya untuk glaucoma yang komunikal ya glaucoma sendiri tergantung dari tepat lambatnya dia terbiak musa dan diatasi kita bisa prognosanya juga tergantung tepat lambatnya terbiak musa dan diatasi dan untuk glaucoma komunikal sendiri masih dalam diskusi ya sekarang ditangani oleh teman sejawat dari divisi pediatrik ophthalmology tapi juga ada dengan kerjasama dengan divisi glaucoma dari divisi pediatrik atau anak-anak juga akan melihat tumbuh kembangnya kalau misalnya kan sudah terlambat terlambat dan tentu akan tumbuh kembangnya itu berpengaruh juga demikian dan puas dengan jawabannya oke terima kasih dokter Maria saya saya lanjut sebenarnya ada pertanyaan untuk dokter Salam tapi rasanya tadi sudah terjawab dengan pertanyaan beberapa orang yaitu bagaimana cara deteksi dan untuk mencegah sudah sangat jelas dia jawab kita kembali ke dokter Harsani mungkin ini pengalaman dari Thessalonica Kere dia bilang saya sudah operasi ke orang berkacamata jadi pertanyaannya perlukah memakai kacamata setelah operasi katerak jika perlu mengapa harus menggunakan kacamata silahkan dokter Harsani terima kasih dokter hari pertanyaan dari Sidor Thessalonica perlu kacamata setelah operasi katerak sebenarnya tergantung intra okulant lens yang kita pasang untuk kacamata itu biasanya kalau kita pasang intraokulant lens untuk jauhnya saja tentu untuk penglihatan dekatnya kita harus bantu dengan kacamatanya kemudian yang menjadi masalah kan sekarang kalau misalnya sebelum kita operasi pasiennya dulunya memakai kacamata dengan silinder kacamata silinder otomatis lensa yang harus dipasang ke matanya itu yang ditanam harusnya berupa lensa yang torik tapi ya sekarang torik ada tapi ya mungkin dari mahal lensanya itu yang bisa apa ya kemudian kedua kalau bisa juga kita untuk penglihatan jauhnya dan dekat kita tanam di dalam ada lensa yang multifocal itu jadi untuk kacamata dan apa tergantung dari pemasangan IOL yang akan dipasang ditanam di dalam mata terima kasih terima kasih dokter hari terima kasih terima kasih dokter harsani jadi sudah terjawab mengenai kenapa harus pakai kacamata untuk informasi tambahan bahwa setiap katarak itu tidak selalu sama pasti berbeda mata kiri dan mata kanan pasti berbeda sedikit ada yang sama seperti tangan kita kiri mungkin lebih kuat kanan daripada kiri atau sebaliknya sehingga pada operasi kedua mata belum tentu dia mempunyai hasil yang sama mungkin salah satu dikoreksi tapi bisa juga terkoreksi dengan baik kedua-duanya tidak membuat jaminan bahwa kalau sesudah operasi tidak berkacamata tapi menjanjikan kataraknya terangkat dan fungsi penglihatan akan lebih baik mungkin ini pertanyaan terakhir untuk dokter Maria Apakah ada terapi definitif untuk glaucoma berapa persen keberhasilan silakan dokter Maria ya makasih untuk terapi glaucoma sendiri biasanya kita akan melihat dulu derajat dari glaucomanya dan biasanya kita selalu memulai memberikan dengan medikamentosa atau obat-obatan kita lihat ringan beratnya juga penyakit bisa saja misalnya dengan dengan obat-obatan kemudian kita lihat terhadapnya tidak berat kita perlu tindakan yang lebih agresif lagi kita akan melakukan tindakan yang lebih agresif misalnya dengan penanganan secara bedah membuat saluran biasanya kita bilang tekanan tekanan bola mata yang tinggi biasanya biasanya jadi pasien-pasien yang sudah yang sudah mengalami kebutaan tetapi dia mengalami sakit biasanya kita melakukan tindakan laser untuk mengurangi di jalan sakitnya dan itu biasanya bisa diulang setiap 3 atau 4 bulan kita lakukan jadi tergantung dari derajat dari glaucomanya seperti itu terima kasih Dr. Sama-sama Maria atas jawabannya memang terapi glaucoma itu sulit tapi ada jadi selalu ada memberikan suatu itu word inside sekarang to hope of sight memberikan pengharapan saat ini mungkin akan ada yang bertanya kami menunggu tapi sementara kalau tidak ada saya kembalikan ke dokter Fibri dan banyak terima kasih untuk presentan yang wah dari ketiga orang benar-benar pakar di bidangnya apabila mengalami kesulitan atau mau bertanya bisa langsung boleh lewat chatting akan lebih senang kalau bisa pandemi sudah selesai bisa ketemu langsung silakan dokter Fibri terima kasih baik terima kasih dokter hari atas teranya sebagai moderator yang sangat luar biasa ya mencari suasana dan itu bisa mengarahkan kita kepada materi-materi ini yang telah disampaikan oleh pakar yang sangat-sangat kompeten di bidangnya saya harap saya harap hari ini betul-betul bisa menjadi tambahan informasi tentang penyakit-penyakit mata mungkin di webinar selanjutnya para peserta bisa menanyakan apa saja yang berkait dengan kelainan-kelainan di bidang mata ataupun terkait dengan hal-hal yang mungkin mendalam untuk berupa mitos yang ada di masyarakat yang mungkin secara awam kita belum mengakui dan kita belum memahami bisa mengklarifikasinya di forum di webinar awal untuk itu makanya forum yang diadakan adalah supaya informasi tentang penyakit-penyakit itu tidak terjadi kepada para panelis dan para pemberi materi terima kasih yang mengucapkan semuanya luar biasa materinya semoga bermanfaat dari kita semua dan juga terima kasih kepada perdamaian cabang sul dan untuk itu kita akan mengakhiri webinar kita di sore hari menjelang malam ini semoga semoga sesuatu yang kita kerjakan yang bermanfaat dan semoga Tuhan selalu menyertai kita dan salam sehat selalu untuk semuanya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih semua terima kasih jumpa di webinar terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang lain yang lain tolong on video mau foto soalnya terima kasih 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 terima kasih